Asian Paragames 2022, event olahraga di fable terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pempa Recraf Sandiaga Uno menghadiri workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2022 yang dikelar di Taman Wisata Mangruf, Badrika, Kota Bengkulu. Bengkulu menjadi kota ke-25 yang mengelenggarakan workshop kata kreatif program Kemenpar Recraf. Dialog antara Sandiaga dengan 60 pelaku usaha ekonomi kreatif pun berlangsung interaktif. Sandi mendorong para pelaku ekraf khususnya subsektor kuliner, kria, dan fashion di Kota Bengkulu untuk terus inovatif dalam berkarya. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, produk pelaku usaha ekraf di Bengkulu bisa masuk di katalog pemerintah pusat atau konasional. Program Kabupaten Kota Kreatif, di mana Kota Bengkulu ini adalah yang ke-25 dalam langkaian Rocio kami untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bengkulu. kami mentargetkan 1,1 juta lapangan kerja baru.